Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa channelnya kicak rasuma yang berbahagia dalam episode kali ini kami akan terus menyuguhkan jejak-jejak sejarah dimana perjalanan kali ini kami menuju pantai yang berada di sebuah kota kecil sebelah utara kota pemalang atau biasa disebut pantai pantura atau pantai utara dimana di pantai utara tersebut ada sebuah makom yang konon katanya makom seorang wadiullah bahkan ada yang mengatakan kalau beliau adalah seorang habaib atau keturunan Durya Rasulullah SAW yang ke-29 dalam perjalanan kami ini walau banyak kerintangan walau banyak halangan kami akan terus mengungkap jejak-jejak sejarah kami terus melangkah melanjutkan perjalanan ke makam Sheikh Maulana Hasan Samsuddin pantai utara dimana kami akan menggali sedikit cerita atau sedikit sejarah tentang beliau yang dimakamkan di sana marilah kita ikuti bersama-sama tim Padebokan Cakrasoma terima kasih pantai bantalannya berarti Degulumpang ke barat lagi kesanakan sambung itu saudara saya disana banyak kakak saya dalam rangka saya lagi datang ke beberapa makam sekitar kemalang mau kakak nanti jadi video ke Youtube oh kayak gitu barangkali termasuk iya ini barangkali bisa sedikit cerita tentang makam sekitar kemudian oh iya bisa itu sedikit akan tetapi nanti lebih jelas lagi dengan orang yang menunggu disini walaupun saya panjenengan juga orang kemalang juga tapi yang lebih biar jelas tidak tersesat tidak tersesatkan nanti langsung aja dengan orang yang menunggu disini siap terima kasih terima kasih waktunya kapan-kapan kesana ya halimi ahmadi itu lurah kesambung itu juga anak saya terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum 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 terima kasih terima kasih terima kasih tentang siapakah beliau seh samsuddin yang dimakamkan disini mungkin untuk selanjutnya kita langsung saja wawancara dengan beliau Bapak Junedi ya sedikit banyaknya bagaimana tentang seh samsuddin itu siapa terima kasih 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 mungkin terima kasih terima kasih lebih ini habenanya tetapi dia hati nyanyi itu dia meninggal di sini tinggi dan setelah minum ini dia punya keturunan kalau bahasa buat anak-anak itu punya dua yang satu kekalungan yang satu ketubah anak-anak itu di bahasa itu disini tinggal santri-santri saja jadi setelah beberapa tahun santrinya nggak ada yang ini karena saya meneruskan sampai disini ya gini lah jadi apa ini ya boleh dikatakan terpenggelai awalnya terpenggelai terus sampai beberapa tahun sampai disini tuh ya tumbuh rumput yang tinggi-tinggi di warna-wala kunci ya waktu itu waktu saya kecil ya kunci lautan itu di di sungurutup disini ada sumurutama kunci di sungurutama laut kira-kira ke sungurutup lima meter yang anehnya itu kalau pasang air pada masuk di sungurut itu pasang pada masuk ke sungurut nah nanti kalau sudah sungurut sungurutu airnya tetap tanggal ya asing berarti ini sejarah makam ini asli makam sana seperti lah sana asli makam menurut menurut beliau Habib lutfi bin ali bin Hashim bin roha bin yahya ya ya tapi ambahin lu Menurut menurut cerita warga setempat, Biantan Jauh Biantannya menurut dari Biantan, ini pendatang saking demak Tujuan bagi tanggung cedul, bagi anda yang baik, Biantan Rangsel Namanya bangsa Rangsel, yang mungkin bukan Rangsel Karung di selanjutnya, isinya kitab, tapi tanggung itu jahat, artinya harta Terus diterjai, itu menurut cerita Tiangweki, ceritanya Tiangweki Tapi asli namanya Samsuddin? Apa itu? Apa itu? Seh Hasan Samsuddin Seh Hasan Samsuddin Terus diambil, turunan ke Rasulullah itu, kira-kira, ini kalau tidak saya, saya pernah baca 29, turunan dari Rasulullah Berarti, maksudnya habaib liu, mungkin, mungkin ngaten ya cerita Ya, mudah-mudahan ini dapat, biar, nanti sejarah itu terjaga, ngaten Dengan adanya kami yang merekam mencari sejarah, ngaten kan, nanti saya terjaga, ngaten Data lagi luas Data lagi luas Data lagi luas Begitu saja ya teman-teman Ini bincang-bincang Dengan beliau Juru kunci Malkam Syekh Samsudin Jadi ada dua versi Di sini yang bisa kita ambil Kesimpulannya Versi dari beliau Langsung Syekh Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Toha bin Yahya Beliau menceritakan Bahwa beliau Syekh Samsudin itu Berasal dari Bagdad Kemudian Sampailah ke Tanah Jawa Di sini membuat Pada pokan atau pesantren Kemudian punya anak dua Putra-putra beliau Larinya ke Pekalongan Sama Tuban Sehingga beliau sampai wafat di sini Di sini makamnya tidak Terurus pada waktu itu Nah anehnya di sini ada Karomahnya beliau Yaitu peninggalan sebuah Sumur Sebuah sumur Sumur Karomah dari beliau Yang Walaupun kena Air laut Itu sumurnya Tidak pernah asin Itu Versi dari beliau Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Toha bin Yahya Nah ada pun menurut versi penduduk setempat adalah Beliau Syekh Samsudin Atau yang dikenal dengan nama Syekh Hasan Samsudin Beliau dari daerah Demak Dari daerah Demak Menuju ke Cirobon Kemudian Sampailah di Pesisir Pantai Pemalang ini Terus Kedapatan ada Begal Di Begal Karena dikira membawa harta Sampailah beliau terbunuh disini Seperti itu Tapi apapun kebenarannya Kebenarannya Sejarah Wallahu wa'aklam Karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Yang penting kita akan terus menggali sejarah Karena siapa yang tidak mengenal sejarah Maka dia tidak akan mencintai tanah air Siapa yang tidak pernah mengenal sejarah Maka dia akan melupakan Masa lalu Para pejuang Para ulama Para pahlawan Yang telah mendahuli kita Mudah-mudahan dengan channelnya Kek Chakrasuma ini Mengungkap sejarah Sedikit banyak sejarah Akan terjaga Atau bisa dilestarikan Terima kasih kepada Bapak Junaidi Bapak Junaidi Terima kasih Atas waktunya kami mengganggu Bapak Mudah-mudahan Bermanfaat untuk umatnya Salam sehat Salam bahagia Salam luar biasa Tetap bersama Kek Chakrasuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih